Pemerintah menargetkan pada akhir tahun ini vaksin bisa mendapatkan persetujuan penggunaan darurat dari badan pengawas obat dan makanan. Dengan adanya persetujuan dari badan POM ini diharapkan vaksin bisa mulai disuntikan sebelum tahun berganti. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat melakukan diskusi secara virtual Sabtu 12 Desember 2020. Luhut menargetkan pada tahun depan vaksin COVID-19 sudah dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Luhut menjelaskan kuota pertama yang akan mendapatkan vaksin pada tahun depan dapat mencapai beberapa puluh juta. Kalau itu terjadi maka kegiatan ekonomi dapat meningkat karena program pemerintah terhadap COVID-19 mulai memberikan harapan baik. Namun demikian untuk mencapai target pemerintah soal vaksinasi tersebut menurutnya perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak termasuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Yaitu semua orang harus tetap menjaga jarak dan tidak berkumpul. Sebelumnya pemerintah menargetkan 170 juta penduduk dapat menerima vaksin pada 2021. Vaksin tersebut bakal dibagikan dalam dua skema yaitu skema subsidi dan skema mandiri.